Kulauan itu ada lemari di kantor kulau, tempat belajar itu gitu Kadang kulauan itu memiliki duit, itu seperti 100 ebu, kadang seperti 100 juta Anak kulauan itu, Hasan sering kulaknya Kulauan itu ngeliling, kalau kakulauan itu ada yang berlaku yang berhasil Meskipun kita ragu berpaham, kalau kakulauan itu, tidak apa? Kakulauan itu Itu sudah kita berpikir, kakulauan itu Pilih-piih sampai kita berbeda di Fatih saya, itu berbeda Jadi beberapa hal, misalnya sujud Kita akan sujud yang melibatkan anggota Bado, pangan loro, dengkul loro, gelamaan Nabi istilahkan juga melibatkan sujud anggota Rumir itu anas juga ala sabati al-dungin al-jabrah wal-yaten wal-hubaten bangkut Lu hiling-hilingnya Selamat menikmati Selamat menikmati Kalau sholat kita ini nur bapak barokai sholat Kita nanti punya nur Kalau sholat itu nur Berarti alam hati orang sholat punya Kalau orang-orang mau Nur cahaya Kalau sholat itu sholat itu sholat itu berbukti iman Bukti iman itu belum sholat Jadi sholat itu kan duit yang ada yang ada Sebagai cahaya hati, bukan ulama, bukan menjid Bukan ada yang ada yang ada Jadi itu belum nganti ngelakoni Bukti iman Karena sholat itu berarti bukti iman Duhannya itu bukti Kalau sholat itu sabar, kita tidak dipepadah Karena berarti duit itu sabar Berarti duit itu sabar Bukan mereka dipepadah Bukan saya tidak dipepadah Karena mengutang Semoga yang ada yang lain Sisi positif berarti duit Karena saya nggak berarti duit Karena saya nggak berarti duit Karena saya tidak dipepadah Semoga aman Alhamdulillah Kalau sholat itu Saya juga mengatasi duit Karena saya tidak dipepadah Saya juga tidak dipepadah Jika saya tidak dipepadah Mereka sering duha karena di duit, sering duha Oh malah nyual pengirahan, oh malah berlis-berlis dong ya Lawal Qur'an ini keperingatan yang dikulauji dengan seorang Qur'an Bapak Hafeh terus menikmati aku tenang-angsa Bapak halin Qur'an terus menikmati aku tenang-angsa Lawal Qur'an di Qur'an ini hujah itu Aku hujah yang menguntungnya lakamah dikisirah Awal-alikah atau barang yang mengarati ini Jadi Qur'an ini soal senyawa hati gue menguntungnya gue Tapi soal senyawa hati gue menghasilkan barang terhormat Sama-sama kita bedai Uang gue duwe satu syuta mau jauh Jakarta Senang mau jauh Jakarta sang wakil Jadi menyenangkan manfaat mergo sang wakil Tapi maknanya apa? Kalau kamu bisa menjaga uang itu dalam kondisi aman Kondisi uang tadi aman Sehingga gue soal luang sang wakil menjadi masalah Tapi aku alihkah gara-gara gue duwe satu syuta Garong, minat, copet, minat Ada yang mau ngomong Qur'an Itu syaitan ya semangat gue Akhirnya aku bisa juga ngomong Qur'an Kalau ngomong Qur'an itu Qur'an jadi dimusibahkan Jadi wakil Qur'an, hujah dan nakah Aku alihkah Alihkah maknanya maknanya Karena kita punya barang terhormat Kemudian jadi incaran setan, incaran kegeliman Kadang kita terproses Yang gitu Misalnya orang pacaran kan ya Busa tapi orang pantasin Misalnya hafit pacaran ya lucu Orang ada Mobil untuk duwe kan wajar Adal tanah untuk duwe wajar Orang ada lagu Kan ada lagu wajar Lagu mau di Lewa alihkah Yang ada lagu Qur'an itu Yang ada lagu Yang ada lagu Qur'an Yang ada lagu Yang ada lagu Soal pengirahan kadang Ngesa nolong salam template Terus ngomong bersama Dikai itu ditompok Tapi itu sudah jadi identitas Anda Sudah jadi identitas Ya sebiasa Sangat rahmatnya pengirahan Saya cari mbak Dola Yang ada lagu Bapak Nurian ngajin dengan mbak Dola Bapak Nurian ngajin Bapak Nurian ngajin Bapak Nurian ngajin Bapak Nurian ngajin ngajin Bapak Nurian ngajin ngajin Jadi kalau ngomong bersama Yang ada lagu halal Lah terus putih kok jadi halal Ya anggapnya biasanya Dres yang gondol Ini dres yang main wajar Nah aku gak tau dres Dari pengirahan kan Lu gak tau dres Barang ada undangan kok Dres Dres Dari bapak kok Tak kena kan mas wakal Nah tapi aku biasa dres Terus diudang wajar Misalnya aku biasa dres Suatu saat diudang rukin Kan jadi pengirahan kan Bapak minggu dres Ini ngomong Saya gitu dres sama ini Oke Nah tapi gak aku gak tau dres Barang diudang rukin Salam itu Dres Sajuta dres Loh Nanti bayari Dres Bapak minggu dres Nah orang Bapak minggu dres Rasanya tersigo Biasa wajar Kenapa tersigo Biasa wajar Lu ini ilmu Maksudnya kayak pula Ngerang ngaji tenangan Berkau aku gak ada tenangan Kok suatu saat aku diudang wajar Yang suge Barang di salami 10 juta Tenangan kok pengirahan Gini Loh bagi Ngerang ngaji raule senyango Ngontak ngantuk Barang di 10 juta Semangat Maksudnya aku semangat terus Jadi orang tak kaya pengirahan Loh kula pas raule senyango Gini semangat Gini semangat sih Aman apa Yang mana aku tak pikir Gini semangat Kalau aku wajar Kok ada santri Kula Teng naruhan Teng sarang Biasa orang Gini semangat Berkau Kususus Kususus Suatu saat aku Yolah Jadi anak pas di salami kan Bahasa Yang orang Orang Gini semangat Bapak Ya hafiz hafiz Tak warai Oke Aku pengen Semangat Halal Aku sering Senen Ini kemah Selosa Ini kemah Suatu saat terbut Juta Salami Satu juta Biasanya ya Masa ini Kau main Jadi batu Nanti kau Tengah 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 Dalam bahasa Dalam bahasa Arab Kalau Lah Itu Menguntungkan Makanya Kalau dalam bahasa Arab Gini Saya punya Utang Mana saya Utangkan Uang ke orang lain Bahasa Arab Kalau kamu Yang punya Utang Utang Makanya Kur'an Simpel Laha Makasabat Berarti Laha Makasabat Dia punya Perilaku Positif Yang Menguntungkan Karena Laha Dia punya Perilaku Buruk Yang Merugikan Karena Ala Makanya Disini Al-Quran Berarti Kur'an Kadang Menjadi Hujah Mensahfati Yang Menguntungkan Anda Laka Yang Merugikan Anda Beratis 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 Masjidnya Tenangan Fasilitas Rapat Yang Terlalu Murah Oh Coba Orang Biasa Cerama Selmunya Pas Pas Terlalu Rambah Yang Hissab Bih Tapi Kalau Wani Ya Ben 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 Kan Sakit Maman Ini Dui Yakan Soda Koy Wake Sakit Maman Huss Muntun Wajib Jujan Hak Hak Ya Nanti Warimu Balik Terkenal itu ya, mungkin mereka tidak ada. tapi manfaat tidak ada hayasan yatim, mungkin apa untuk dilakukanannya? ada yang ditemukan, tidak akan bisa katakan tidak akan terjadi kondisi ini merupakan kematian bukan mereka mengatakan kematian beraktifitas mereka beraktif masuk, kalian bisa beragian beri nafsu yang berlindung, kalian bisa berasal aktivitas itu mau ngedolak wakil setiap manusia bangun pagi itu dia hakikannya menjajahkan dirinya sendiri, dijual pamuk tikuhamong kok utawai nafsu ini kok kadang dimerdekat amuk tikuhamong kok kadang dirusak makanya pamuk tikuhamong kok utawai nafsu itu merdekat nafsu ini, amuk tikuhamong kok merusak nafsu ini, setiap orang bangun tidur punya aktivitas pilihannya adalah dia menjajahkan dirinya sendiri, mungkin didagangkan menuju surga atau didagangkan menuju neraka, karena dalam hidup ini kan maknanya jual beli maknanya nyatakan kalau terangkan, ini kan purhatis kenap, mulut baris di lengkasnya saman tak bedai misalnya bahak tangi turu, rukin tangi turu terus saya bangun tidur lalu saya rentanir, saya zina saya nyobet sekarang saman tak bedai, diri kita ini apa namanya, fasilitas mabik, mabik itu sesuatu yang bisa diganti, jual beli itu artinya saya kan ada saman, ada harga dan dihargai jadi semangat jual beli itu kan penukaran apa? kamu punya uang 1 juta ditukar dengan sepeda motor yang namanya jual beli berarti apa? penukaran nah, diri kita ini suci suci lalu kita tukar dengan kita makan uang rentanir makan uang ribet berarti kita menjual kesucian kita dengan uang haram nah itu disebut nah, sebaliknya kalau diri kita suci diri kita ini suci kemudian masuk ke mejet tempat yang suci kita suci diri kita suci kemudian mengajarkan tasgah yang suci diri kita suci kemudian makan halal barang yang halal suci berarti kita memerdekakan diri kita menjadi ahlul jannah tapi kalau kita ganti dengan suatu yang buruk kita mengsengsarakan diri kita menjadi ahlul nah, maka manusia pasti menjual dirinya kemungkinannya mungkin dia membebaskan dirinya menjadi ahlul jannah atau merusak dirinya nah, pengeran istilahkan ini semua perdagangan karena hakikatnya ada penukaran ada apa? makanya sebagiananya disebut haladulukum ala tijarutin sunci kum min adabin berupanya apa? tu'minu nana apa? apakah kamu perlu saya tunjukkan perdagangan yang menguntungkan kamu yang bisa menyelamatkan kamu dari neraka yaitu iman kepada Allah nah, itu juga Allah istilahkan darah makanya kalian lontes mendagangkan diri orang kiai adalah namanya menjual menjual agar karena semangat menjual itu apa tuh? tukar menu kalau sampai ngaji berpikir yang mm bener nih diri Anda Suci karena manusia itu fitrahnya Suci kemudian Anda ke tempat yang Suci yaitu tempat ngaji kemudian dilatih tasbeh oleh saya itu yang Suci lagi problemnya nanti única lagi karena itu amin ну ya ampun saya juran lagi, jadikan Hero ini adalah hadis terakhir ini hal 531 nih Saya akan berkata Saya akan melihat itu Saya akan melihat itu tidak bisa ceritakan Ini adalah keren Saya akan melihat itu orang Jawa ngaji tutup kendang ngarepi tutup kayak bedut gitu ngarepi tutup itu nampak isi kafe pada Ramuni jadi ngaji pas bedut pasang ngarep pasang gurih itu malah bedut kayak gini nah dibeki jadi ini ada ilmu itu pengirahan kayak ngotong itu pengirahan lahir fitrah terus rondok bulat sidi-sidi kau fokus nul khatimah suara kau kau ngarepi apa aku style mau bisa ngarepi aku sejak agus menak aku diwari menak aku itu kan lahir puluh maulitin lahir suci aku sampai mati suci yang tengah-tengah yombol 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 al-khaji sisa niwal arbaun khatis ke 42 tadi khatis ke tujuh paham ya kan ini khatis ke tujuh nah corong ini khatis ke tujuh nah corong ini khatis ke tujuh kita ngajinya tadi khatis ke berapa ke tujuh mpun mpun ngadil kulau kulau nanti mau ditengsarai isi akitab kita kulau ini gak ada lemari di kantor kulau tempat lecer gitu ke tujuh kadang kulau ini mempun duit itu kayak pitong atau sebu kadang kayak pitong juta anak kulau tas pihak hassan sering kulau latih kulau ngilingan ngongkau pitong itu ada sirene yang ngresahnya Allah meskipun kita ragu paham pokoknya kulau ngilingan ngilingan kulau ngilingan itu dawel kitab kulau ngilingan piye-piyye sampai kita berdayi fatih saya wayati bintang gitu jadi beberapa hal jadi beberapa hal misalnya sujud islah nabi umir tu an as yudha ala sabati agumin kita akan sujud yang melibatkan anggota gitu baduk pangan loro dengkul loro gelamaan itu nabi istilahkan juga melibatkan sujud anggota umir tu an as yudha ala sabati ala sabati waliyahden 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 bangkot gilingilingan bukan kita terus iman kayak kelone angka tujuh kita ini tidak orang kelone ya tapi gilingilingan ternyata angka tujuh sering dipilih ok sehingga ya kita kadang-kadang gilingilingan mau kayaknya kalau ngaji milih tujuh hatis kadang kalau ini ada beberapa barang pilihan saya saya lemari kita kadang-kadang saya ingin saya saya ingin tujuh yang punya sanat punya tradisi meskipun kita ada iman ya enggak lah menurut iman tapi memang angka tujuh itu angka nggak pernah ditinggalkan Tuhan misalnya sholat itu kan 5 waktu subuh subuh dur kasar maghrib isa jumlahnya 17 pintar rokaannya 17 orang supaya istighfar diterima Allah minimal 70 kali istilahnya Allah intas tafirullahum sabihin sabihin berapa 7 Allah bikin contoh misalnya lipatannya juga gitu 700 eh 17 pokoknya angka tujuh itu misalnya sholat itu kan nggak ada yang rokaatnya 7 subuh 2 uur 4 tapi dikumpulkan nanti jadinya berapa? 17 rokaat nanti nuzulul Qur'an tanggal berapa? 17 makanya ulama itu tahu betul iling-ilingan ya tapi tentu ya kita imani angka tujuh itu angka yang sering dipilih apa? makanya ngantil pulau pulau itu ngantil-ngantil tapi ngerti silsilah keilmuan ngerti itu dari guru-guru kita dari ya semua ngantil ini paham Yusuf ini hadis ke tujuh yang ngantil ini kan angka tujuh anhanasin ko'ala sami itu rasulullah insyaallah walaupun kanji nabi nanti ngantikan nceritakan dawe Allah disebut hadis kutsi ya disebut hadis kutsi ini ku dawe Allah tapi bukan tentang Al-Qur'an tapi diceritakan nabi di luar Al-Qur'an ya di luar apa? Al-Qur'an jadi dawe Allah tapi diceritakan nabi tapi tidak termasuk tak Al-Qur'an disitu hadis apa? kutsi kutsi maknanya suci kuala dawa saka Allah Allah ngantikan yabna Adam yabani Adam juga yang ini yang pilih selesai ini sehingga benda kurangnya sehingga sedih asa obat bangun di bagian mengatasi kumpulan saya jangka tetap rupiah tidak sehingga saya aku berurusan walaupun di Bali meskipun tangga kamu punya rapantes di Sepura orang berdua mau rapantes di Sepura tapi dawe pengheran asal jadi belum itu belum rocak tak Sepura alamakana mingka walaupun di Bali, aku raperdu jadi kita ternyata yang pede kalau asal para pengheran mungkin di Sepura kita ternyata itu, tidak mas nangisannya apa-apa sepede ada apa? tapi pede kita juga yakin jambahnya rohmatik orang-orang takabur, orang-orang arogan orang-orang sombun tapi mereka yakin rohmatik terus kita masih tanggung jawab kita itu berat kita itu santri, kita umat kadang-kadang saya berat-adang itu juga berat usik-usik dunia, berat berat-berat, berat-berat untuk rohmatik yang ada Adama, Bani Adam kemudian kita ngelak nanti sampai di sini 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 semua yang matikan, kita masih begitu bahwa selesai yang saya ingin menyanyikan walaupun kita tidak serius вопросы congress dan kita kenapa saja kita tidak sesuai terdapat menggunakan kita tetap ada yang memb oversti orang-orang ini akan memberikan ini masyarakat apanya penyebutan jadi ini bukan berarti kita nakal dibuat tinggi betapa rahmatya Allah asal kita gelap istighfar gelap arap-arap insya Allah di sepuluh apa? jadi ini yang terbaik sawalankulau ini sawalankulau yang ngaji kesempatan semua yang repot gaguh kulau misalnya ya mengatakan yang ini atum melaku-melaku tak jelas soalnya ketemu ya benda apa? hatis ketujuh wiling-wilingan apa? damel toasniku tujuh damel suarga gelapis tujuh sering semuanya itu kita rakrohik maitiyya tapi yakin bahwa itu sirri singtikersana Allah subhanakul apa? roh-abungi watoi hadis sobatir bimam diridi wakolah ladaw sobatin mitiyya hadis ayahada hadis al-hasan alhamdulillah alhamdulillah beliau ingin atis al-hasan mengatasi continued selamat menikmati